Oke, ini kita lanjut lagi ya, Brand Gardener on TV. Tadi sudah dibilang, sedikit disinggung tentang kolaborasi. Jadi di buku Brand Gardener ini saya cerita tentang, apa namanya, fenomena brand berbuat baik. Alangkah baiknya gitu, kalau brand berbuat baik. Dan ini kayaknya konsekuensi logis dari era social media, era sharing. Tadi dibilang engagement gitu. Nah, tadi cerita sedikit tentang, apa namanya, kolaborasi dengan pihak lain. Jadi gini mas, kolaborasi kita ngeliat karena, kita banyak banget bertemu. Terutama Lucy ya, Lucy yang mengurusin masalah media relation dan ketemu dengan beberapa orang. Karena dia juga sering diundang mengenai kisah Holika ini seperti apa. Dan dia ada, face-nya Holika itu istri saya, Lucy. Oh jadi sering berdua gitu ya, atau gimana? Kadang Lucy, kadang kita berdua, kadang saya aja gitu. Cuma lebih banyak Lucy. Karena saya memang memposisikan dia seperti itu gitu. Kolaborasi ada di internal dan di eksternal. Kolaborasi internal adalah saya dengan istri saya. Jadi, part pekerjaan yang saya tidak mungkin lakukan, karena saya harus in charge di kitchen, itu dilakukan oleh Lucy. Oh, ini kolaborasinya udah pasti lebih... Betul, karena Lucy kan basic-nya penyiar radio, MC, dan untuk dia berbicara dengan pihak lain itu tidak ada masalah sama sekali. Baguslah untuk image dari Holika. Nah, kolaborasi di luar, mas. Itu terjadi karena memang kita tadi saya bilang, Lucy dan saya ketemu banyak komunitas. Kita diundang ke salah satu forum di Langsar. Kita diundang. Di situ kita ketemu banyak orang dengan movement mereka yang positif. Sekarang ini banyak ya. Oke, movement ya. Movement. Academy berbagi, let's say gitu. Academy berkebun. Eh, ada yang akademi berbagi, lahirlah Indonesia berkebun. Berbeda kan, historikalnya seperti itu. Nah, saya ketemu dengan orang-orang itu yang gila, idenya bagus banget ya. Cara kita support gimana? Ya, ya, ya. Berawal dari situ, bukan hanya biar gue terlihat keren. Itu kan beda ya, mas. Ya, ya, ya. Kalau biar gue terlihat keren, itu tidak akan sustainable. Tidak akan jangka panjang. Saya kan, saya bisa support gimana? Nah, kebetulan kita side dish-nya ada, 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 ada ini nih, ada, ada spinach, bayum. Ya, ya. Kita ketemu dengan tim Indonesia berkebun. Wah, kenapa enggak? Karena kita juga lagi belajar untuk nanam bayum. Itu ketemu, mas. Ya, ya, ya. Dengan adanya forum-forum itu, dengan adanya kita ketemu dengan beberapa komunitas yang akhirnya ada yang cocok, ada yang enggak cocok dengan apa yang kita lakukan. Ya, ya. Bukan enggak cocok secara, apa, pandangan. Tapi tidak, tidak, tidak bisa kalau ditemuin. Nah, ini satu nih, Indonesia berkebun ini pas banget dengan, dengan apa, programnya mereka yang ingin menghijaukan Jakarta. Itu kan keren banget, mas. Ya, dan memaksimalkan lahan kosong. Dan, enggak polusi, segala macam. Ya, memaksimalkan lahan kosong untuk menanam dan akhirnya ada kontribute ke masyarakat sekitar. Kenapa enggak kita backup? Ya, ya. Supaya mereka bisa lebih sustainable, kita juga harus backup. Ya, ya, ya. Dan at the end, kita dapat nih, mas, story-nya gitu loh. Ya, ya, ya. Yang orang bisa lihat, wow, ternyata kalau saya punya panggung sendiri tanpa memberikan panggung sedikit panggung yang saya punya untuk orang lain, itu, itu kita enggak akan, kita pointless, mas. Tapi kalau kita bisa memberikan panggung ke orang lain, eh, kalau ikau loh, dia pakai bayarnya Indonesia berkebun, orang kan mikir, ya. Jadi, saling memberi panggung ya, spiritnya saling memberi panggung ya. Harus, mas. Ya, ya, ya. Nah, karena kemarin, tadi juga ada cerita ya, tentang interview kita dengan Joris, dia bilang bahwa, apa namanya, ada satu poin yang bagus, win, 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 gitu. Itu bagus banget tuh, mas. Nah, jadi, harus saling menang, gitu. Nah, itu, itu benar-benar dipraktekan. Betul, seperti dengan kolaborasi dengan Indonesia berkebun bahwa saya bilang, saya akan beli bayam dari teman-teman dengan harga, harga normal, harga pasaran. Itu kan wujud dari keinginan saya supaya Anda bisa sustainable. Bukan berarti Anda nirlaba dan Anda enggak boleh untung, enggak. Anda harus untung supaya pergerakan Anda sustainable. Dan itu saya support. Ya, ya, ya. Jadi sustainability juga menjadi pertimbangan, ya. Ya, itu untuk kolaborasi saya di S.T. Termasuk untuk si yang diajak kolaborasi, maupun secara internal, gitu. Jadi ini benar-benar berbuat baik, tapi bukan dalam rangka, dalam berketik sok si S.H. Sincir sih sebenarnya, bukan sok si S.H. Ya, oke. Kalau sok si S.H, ya saya, ya udah nanti gimana nih, tolong dong iklamin voli kau dari Indonesia berkebun, ya, seperti itu. Enggak, enggak. Kita memang, ini eranya sharing, eranya berbagi, eranya komunitas membentuk komunitasnya masing-masing sesuai dengan interesnya mereka. Kenapa enggak kalau kita bisa bekerja sama dengan, bekerja sama bareng ya kenapa enggak. Ya, ini apakah hal seperti ini diceritakan di Twitter atau di-sharing di Twitter? Oh, tentu. Justru itu cerita itu yang harus kita ceritakan, supaya duplikasi itu ada mas orang melakukan hal yang sama. Apakah juga dilakukan oleh Indonesia berkebun, mereka juga melakukan sharing yang sama, dengan honest, dengan tidak dibuat-buat, karena memang benar-benar kolaborasinya adalah benar-benar win-win, gitu ya. Jadi mereka juga melakukan. Ya, mereka juga stepton bahwa kalau mau merasakan bayam yang ditanam oleh tim Indonesia berkebun, di mana bayam itu organik, dan kita memang tidak menggunakan bahan kimia seperti layaknya, coba kedatang ke Holy Cow, gitu. Di situ, itu tuh bayamnya Indonesia berkebun, coba deh, gitu. Itu hasil dari anak-anak yang enggak tahu caranya berkebun, akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu dan dibeli oleh pembeli, gitu. Nah, tadi konsep sustainability itu apakah hanya di sini saja atau ada hal yang lain di spirit Holy Cow? Apakah di, di, apa namanya, mengelola staff juga ada, atau segala macam? Pasti mas, pasti, konsep sustainability itu harus, harus, memang, memang, memang harus kita lakukan, gini, konsep sustainability itu membuat sesuatu berjalan secara benar ya mas ya, sustain, dan itu kuat, gitu ya. Jadi sistem, benar, itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya lakukan dengan cara apa? Saya mempunyai konsep gini, untuk menjaga supaya bisnis ini sustain gimana ya. Berarti kita harus menyenangkan pihak lain, dong. Pihak yang saya, pihak yang selalu senantiasa berhubungan dengan Holy Cow itu apa? Supplier, konsumen, karyawan. Benar enggak mas? Itu tidak bisa terpisah. Everybody must happy, tiga pihak ini, dengan cara apa? Oke, pertama, yang bisa membuat tiga pihak ini happy, saya harus jual dengan harga yang murah. Tapi murahan tidak murahan. Karena banyak yang menjual dengan harga yang murah dengan bahan baku apa adanya. Saya menjual barang yang murah dengan bahan baku yang mahal. Oke. Karena rasa itu tidak bisa diboongin ya mas. Nah itu balik lagi ke makanan. Oke. Dengan harga yang murah, siapa yang senang mas? Ya. Konsumen. Konsumen. Wagyu murah belum pernah ada. Ya. Gitu. Konsumen senang. Tapi tidak murahan ya. Oh tidak murahan mas. Ya. Karena saya sangat stick dengan bahan baku gitu loh. Harusnya yang nomor satu. Ya. Beneran. Ya. Bukan promosi ya. Nah. Konsumen senang. Konsumen senang akhirnya apa? Dia balik lagi. Balik lagi. Dia bilang ke temannya balik lagi, balik. What a mountain terima sana aku bilang. Buzzing. Enak loh harganya murah. Walaupun enak itu subyektif banget ya mas ya. Test blood itu kan masing-masing orang berbeda. Tapi memakili mungkin sebagian besar orang. Ya. Nah. Akhirnya dengan customer yang banyak datang, yang senang siapa mas? Si supplier. Supplier juga. Volumenya besar. Oke. Gitu. Oke. Nah. Dengan adanya supplier senang. Kita diprioritaskan. Akhirnya apa mas? Harga yang saya dapat dari supplier. Itu bisa friendly banget. Kenapa? Oke. Oke fit. Misalnya wagi sirloin tiap bulan 2,5 ton. Ya. Saya supply ke Holy Cow. Ya. Saya gak keberatan dengan kasih harganya murah. Akhirnya apa? Saya bisa mempertahankan harga murah. Oke. Nah. Dengan adanya tercipta hubungan yang saling menyenangkan ini. Ketiga. Karyawan saya senang. Oke. Nanti kita sambung. Jadi tiga yang jadi pilar tadi semua jadi happy. Iya. Semua jadi happy. Terima kasih. Terima kasih.